Seperti itu di saat ini menyampah, kan sebetulnya ceritanya sama Pak Desa juga, itu pun malam nih karena ada berapa itu acara di situ, memang harus sudah datang ke, jadi saya tungguin. Dia ceritakan begini, begini bu, sebetulnya itu anak, sempat nih ada di rumah, mau diurus nih, tapi sebelumnya sekonfirmasi, karena maksudnya sebelumnya kan pertama kita katanya, yang rencana bisa membantu menjempatan itu, jangan lupa kita katanya, ternyata kita kasih tau yang keberkati, memang keberkati, memang keberkati yang terjadi di rumah semua. Masih ada orang lainnya, kalau kamu tidak terpujari kalau nyata ya, itu urusan mereka, tapi kalau masih habis-habisan, siapapapun yang dikatakan mereka itu benar. Iya, udah bilang Pak Desa sama orang ini, eh, sampai kita ditatangkan itu apa-apa namanya, buku, karena kan ditanyakan apa-apa dan terjadi kurang suku, karena pertama kita itu dikenal pendatang, oh berarti memang kita komunikasi waktu itu juga, berarti coba bisa menempatnya sama nih? Hari ini kita kongresifir, mengenai hasil laporan kita yang di kongres Kodale, terkait masalah Isusara, Kepala Desa Kani Indah, di mana beliau ini pernah berbicara lewat PH si korban. Jadi saya harap pihak Kepulisian, khususnya Polres Konawe, segera ditangani dan segera diperiksa Kepala Desa Kani Indah. Jadi laporan KB ini sudah satu minggu berjalannya ini, jadi kita tinggal kami menunggu hasil dari pihak Kepulisian yang menangani kasus ini. Jadi kan ada beberapa saksi yang belum diperiksa, ada dua saksi, yaitu Saudara Suhardi dan Ibu Ayu, selaku PH si korban. Ketuntutan kami ini segera periksa Kepala Desa Kani Indah dan pecat dari Kepala Desanya. Dan ketiga, anak si korban ini cepat dikeluarkan. Karena si korban ibunya ini menangis terus, ingat terus anaknya. Jadi segera dikeluarkan anaknya ini. Dan tolong biat-biat yang berwajib periksa dan tangkap ini. Dan bukti-bukti ini sudah ada sama kami. Saya kira begitu. Saya dihantar. Saya sampaikan kepada PJ Bupati Konawe. Supaya segera dinoaktifkan Kepala Desa Kani Indah, Kani Indah, yaitu Pak Juslin. Baik, Pak Juslin Makulanggara. Baiklah, saya perlu juga sampaikan Kepala PJ Bupati Konawe. Supaya dinoaktifkan Kepala Desa Kani Indah. Yaitu dalam minta Juslin. Supaya segera dinoaktifkan. Itu saja. Karena beliau ini sudah mengeluarkan bahasa-bahasa memperbukasi. Dan ini ada buktinya. Saya kira begitu. Masih orang asli sini atau dari Bulukumba? Saya malam. Bulukumba. Apakah ada orang di sana? Bulukumba. Apakah ada orang Bulukumba atau orang di sini? Saya tidak tahu. Yang jelas bahwa kita ini, Biswas Tenggara ini, harus memperolat tanpa persaudaraan kita. Kita jaga yang namanya hal-hal yang seperti Isisara itu kita jaga. Kendari Surat Tenggara harus aman. Kami supaya bagaimana ini, Kasih ini tetap berlalu. Itu saja kami inginkan. Teman-teman dari Laskar, Apakah sudah mengirim semacam surat teguran kepada Kepala Desa itu? Bahwa seharusnya ucapannya itu tidak boleh. Apakah sudah pernah mengirim atau belum? Sejauh ini belum. Apa saya belum. Ini. Tetapi saya selalu komunikasi di pihak kepolisian. Bahwa ini kasus adalah atensi sangat. Sangat atensi. Sangat atensi. Gitu. Saya inginkan secepatnya pihak yang berwajib segera periksa. Tangkap dan adili. Tangkap dan adili. Kalau setelah saksi diperiksa. Dan akan diberikan suatu bukti. Yang tidak sadar Kepala Desa Bicara itu. Sampai hari ini kan PH-nya, Kenapa tidak mau dikembalikan ini anak? Satu. Satu. Pertama. Sudah. Mereka ini sudah. Sudah dimikah. Sudah dimikahkan. Mereka ini sudah dimikahkan. Tanpa ada orang tuanya. Dilarang nikah. Apa? Tadinya ini dilarang nikah. Tapi karena ada bahasa Kepala Desa. Kalau dimikahkan ini anak. Bisa tanpa langsung. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang kita gagal. Itu. Ucapan dari Okunum Kepala Desa. Iya. Kepala Desa. Maksudnya, Apakah yang dilarang nikah ini keluarganya atau dia sendiri yang ngomongan? Dia sendiri yang ucapkan itu. Dia sendiri yang ucapkan. Iya. Melalui saksi ini. Dan memang saksi kuat. Ada dua. Dan ini saksi adalah PH-nya mereka. Si korban. Terkait lah. Larangan nikah itu karena apa dia bang? Kalau boleh. Saya belum tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau di video itu. Kalau di video itu. Kalau di video itu. Kenapa Pak Desa berbicara. Apa ya. Ada yang jelas ada di dalam video. Memperlukasilah. Nanti ditanyakan ke PH. Ibu Ayu dengan Pak Soardin. Mereka berapa kali ke Makassar. Mengenai kasus ini. Anak ibu si korban ini. Dua tahun yang lalu. Ini belum pernah ketemu. Sampai-sampai ibu si korban ini. Datang ke tempat jodoh. Supaya bagaimana bisa. Artinya dimediasi. Habis itu saya ketemu dengan ibu Ayu. Nah inilah ada videonya. Ini tidak bagus. Ini seorang kepala desa tidak bisa berbicara. Ini aparat. Aparat kepala desa loh. Makanya saya minta pihak. Pemda Konawe. Khususnya. Pemda Konawe. Pemda Konawe. Segera. Setelah diriskan. Kami sudah laporkan kasus ini. Di pihak kepolisian. Di Polres Konawe. Kapan pelaporannya itu Pak? Ya. Kapan pelaporannya itu? Waktu hari Senin. Waktu hari Senin. Iya. Tanggal. Tanggal empat. Tanggal empat ya. Tanggal empat. Tanggal empat ya. Poin pelaporannya tentang apa Pak? Tentang isu Sara. Ada poin. Ada dia punya. Isu Saranya. Lewat video. Ya. Kami. Kenapa saya cepat laporkan. Si Fahit jangan merembet ini Pak. Iya. Karena kita ini. Suas tinggal ini damai loh. Itu saja. Damai. Ada empat etnis di sini. Kita saling menjaga. Iya. Itu. Dalam anunya halu oleal. Berarti yang dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.